Intro Saat berkunjung di Kolaka, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti melihat langsung kondisi pencemaran di pesisir pantai desa Hakototobo akibat limbah tambang nikel. Susi akan menegur beberapa perusahaan tambang di lokasi ini meskipun badan usaha milik negara. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti melihat kondisi pencemaran limbah tambang nikel di pesisir pantai desa Hakototobo saat berkunjung di Kabupaten Kolaka beberapa hari lalu. Kunjungan ini dilakukan Susi mendadak di luar agenda kunjungan kerja. Saat berkunjung, Menteri Kelautan dan Perikanan melihat langsung air laut berwarna merah akibat limbah tambang nikel. Kondisi ini membuat nilayan pesisir desa Hakototobo tidak bisa lagi membudidayakan rumput laut dan teripang. Bahkan untuk mencarikan pun, nilayan harus keluar bermil-mil dari garis pantai. Melihat kondisi pencemaran limbah separah ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti akan memanggil perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan ini meskipun badan usaha milik negara. Mau lihat saja, silakan saya dengar di sini airnya tercemar, ya nanti saya akan bicara dengan pemilik tambang, kalau dari BUMN ya nanti saya akan bicara dengan Menteri BUMN. Mungkin nanti ada penanganan khusus supaya airnya tidak merah seperti ini. Dan masyarakat yang gantel-gantel di balan-balan. Semua hasil kunjungan ini akan dilaporkan Susi kepada Presiden, terutama pencemaran lingkungan disebabkan limbah tambang or nikel. Tidak hanya PT Aneka Tambang saja, semua perusahaan tambang beroperasi di Ketamatan Pumala akan dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait pencemaran laut. Dari Kolaka, Febrono Tameng memberitakan.